Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM, channel ingin memperbaiki Masalah CPT yang Pada saat ditarik gas, dia bunyi kecak-kecak Ingat ya, pada saat ditarik gas Atau dari 0 Mau jalan, itu bunyi kecak-kecak Jadi pada saat start Tepatnya pada saat start Oke, setelah lulus daripada start Dia jalan, maka suara itu hilang Nanti berhenti lagi, pada saat ditarik gas lagi Dia akan bunyi Semakin banyak bebannya Atau tanjakan, diartikan sama itu ya Tanjakan atau semakin banyak beban Maka dia akan tinggul kecak-kecak Oke, kenapa begitu? Karena ini mas bro, kondisinya As ini aus Ya, anda perhatikan ini As ini aus Nah, kalau saya umpamakan ini gini Nah, gini As itu ausnya disini Di tengah-tengah sini Oke Oke mas bro, kondisi semacam ini Walaupun anda ganti Nah, seluruhnya disini nih Saya ada ganti bibirnya Sembara atau rorornya disini Ya, dia tidak akan bisa menyembuhkan Karena titik penyakitnya Yang membuat masakan cek-cek adalah Dari sini mas bro Ini mas bro Ya, jadi titik sini Sampai sini Ini sampai sini Ini aus Nah, ini lho Sampai sini ini aus Yang ini tidak aus Yang kunjung ini Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Ya, kalau kondisi yang aus adalah asnya Ya, walaupun penjeningan ganti Yang baru Ya, walaupun penjeningan ganti Bering dengan yang baru Ya, dia akan tetap bunyi mas bro Kenapa? Karena yang aus adalah asnya Sedangkan Kondisi Bering baru ini adalah presisi Presisi dengan ukuran awal Bukan ukuran yang aus ini Nah, ini anda lihat Ini yang baru ya Baru buka saya Oke, kalau kita masukkan Nah, kalau di luar tidak apa-apa Yang di luar Presisi ini yang di luar Pada saat masuk No, sudah Pasang ini Oke Ini aus sih mas bro Aus, aus, aus No, aus Oke Jadi Anda kalau mengalami kondisi semacam ini Kalau Anda tidak menggunakan analisa logika Maka Anda bisa salah tebak mas bro Ya Kalau salah tebak Nanti efeknya Banyak sekali penggantian Tapi tidak sembuh-sembuh Oke, ingat Walaupun diganti baru Akan tetap bunyi Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Langkah yang pewalim benar Yaitu ganti asnya ini tadi Tapi ingat Ganti as bukan semata-mata ganti as Karena as ini Di ujungnya sini ada gigi Jadi as itu Ujungnya ada gigi Nah, gigi ini punya jodoh juga gigi Kalau penjening ganti asnya saja Biasanya Bisa terjadi Itu nanti Kan ini sudah ketemu jodoh Sama kirinya belakangnya Itu biasanya bisa menimbulkan bunyi Ya Kalau memang harus mendekat bunyi Maka gantinya harus dua-duanya Tapi kalau satu sudah Anda ganti asnya tadi Ya Kemudian bunyi Kemudian ganti lagi belakangnya Itu diartikan sama mengulang Harus mengganti baru lagi dua-duanya Ya, pelan-pelan ya Kita ganti asnya Yang depan ini asnya Kita ganti Ya kan Di belakang sini ada gigi Giginya nyambung dengan gigi Nyambung dengan gigi di belakangnya Ya, kemudian bunyi Karena gigi ini masih lama Kemudian Anda ganti lagi Oh iya Karena giginya belum diganti Anda ganti gigi yang belakang Ya Itu akan tetap bunyi Mas Bro Karena yang gigi ini juga dianggap rusak Sudah Maka mengulangnya harus mengganti gigi depan Dan mengganti gigi belakang juga Bersamaan Bersamaan Harus bersamaan Sekali pasang Hari itu juga Tidak boleh dicicil Tidak boleh dicicil Ini masalahnya Oke Maka langkah terbaiknya Ini langkah terbaik ya Ternyata kan langkah kebenarannya Oke Langkah terbaiknya yaitu Kuningannya ini Itu Anda gencet Supaya dia membentuk Pas ini tadi Tapi ingat Kuningan ini Anda gencet Kalau depan ini tidak Anda kurangi Dia tidak bisa masuk Karena kondisinya begini Yang luka kan tengah Yang ini masih sama Maka ini harus di Papras mas bro Ini harus dikepras begini Kepras Harus dikepras begini Supaya nanti bisa masuk Atau disamakan dengan ini tadi Oke Oke mas bro Terus kemudian Anda lihat ini Ini adalah Bering penggantiannya Atau bearing bawahnya ini Bering sudah diganti maksudnya Dengan kondisi bearing Yang tanpa Bos ini tadi Yang tanpa kuningan Nah Ini tidak bisa Karena bagaimana saya mau Menggencet ini Karena ini adalah Baja Saya tidak bisa menggencet ini Yang bisa digencet Yaitu kuningan ini tadi Kuningan atau tembaga ini tadi Oke Untuk itu maka Laker bearing ini Akan saya buka Saya tidak bisa menggunakan Bearing ini Saya harus menggunakan Bearing yang baru ini Harus ganti Harus ganti Ya Kecuali kalau ada Penjalan mendapatkan kuningannya saja Oh itu bisa dipakai Jadi Oh Tidak bisa mas bro Kan ini butuh Kalau kita misalkan Mendapatkan kuningannya saja Misalkan Kita kan butuh Bearing landasannya Maka ini tidak bisa Dimasukkan disini Berarti mau tidak mau Memang ini harus ganti Karena kondisinya Bearingnya begini Gitu mas saya Nah Bearingnya kan beda Oke Nah ini harus dilepas ya Terima kasih telah menonton Oke Oke mas bro Anda perhatikan ya Ini bearingnya Kalau saya masukkan Oblak 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 Yang di luar Yang di luar Yang di dalam Oblak Oke Nah ini harus kita Kikis dulu Ambilnya kacamata Oke mas bro Kita kikis yang kunjung saja ya Kita kikis yang kunjung saja ya Oh Oke mas bro Ada perhatikan ini Nah ini sudah Terkikis kunjungnya ini Terkikis sehingga Nanti Nanti Kuningan yang kita gencat ini Nanti akan masuk disini Karena depannya ini sudah benar Sudah dikecilkan sama dengan yang disini Oke Nah kemudian Anda butuh suatu alat Alatnya itu Yaitu Pendorong Nah pendorongnya ini harus kuat Maka saya carikan ini pendorongnya Dari Pen Pen piston Punyanya Miun Punyanya Yamaha ya Nah ini Masuknya pas Presisi 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 Oke Kita lepas Sangking presisinya Mas bro Lepasnya saya susah Nah Kemudian bearing yang baru Mana Ini bearing yang baru ya Kita tarikan landasan ini Ini kita keluarkan dulu sedikit Nah Kita keluarkan dulu sedikit Segini Kenapa kita keluarkan dulu sedikit Biar dia Mau Mau apa namanya Mau ketekan begitu Mau ketekan Sedikit saja mas bro Oke Nah ini kita bawa keluar Kita dorong di luar Karena kalau ini tembus Ini jepul nanti ini Oke Nah Kita pakai palu yang besar Sebesar mungkin ya Sebesar mungkin Cukup gitu mas ya Oke Sudah kita dorong Nah Sudah Ini sudah cukup ini Satu kukul saja sudah cukup Oke Kita bawa ke sana Oh ternyata masih kurang mas bro Ternyata masih kurang ya Kita bawa ke sana lagi Apa minta dimasukkan dulu ya Tiktang Tiktang buahnya sih Atau tadem Tandemnya mas Tandem mas Tandem mas Tato Tato Itu loh mas Biru mas Oh loh tangga Sebelah tangga Coba dimasukkan dulu mas bro Masuk dulu mas bro ya Coba ya Nah ini masuk Sekarang didorong Oh iya mas bro Oke Nah ini Ini sudah persisi Mapan Iya Mapan Oke Batal mas Pinggir nomas Oke mas bro Jadi ini tadi Kondisinya itu Kan dia masih di luar Toh Masih di luar Ya makanya kenapa saya keluarkan dulu Saya tonggalkan dulu begini Pujuhnya memang agar mudah untuk Untuk Apa namanya Untuk mau gecetnya Agar mudah Maka saya keluarkan dulu Sedikit saja Ya Kalau pengen banyak Ya tidak apa-apa Pokoknya anda kira-kira Jangan sampai melebih dari setengah Oke Kemudian anda pukul Satu dua pukulan kurang lebihnya ya Kemudian anda masukkan lagi Baru anda coba Ini sudah persisi Oke mas bro Lanjut kita keluarkan Nah kita pasang Ingat tapi menghadapnya ya Jadi yang ini yang di dalam Ini yang di luar Yang di luar dari situ Ini yang masuk pertama Ya Kemudian kita masukkan begini Oke Dik pegang ini Dik Pegang ini ya Rebat bro Oke nah bro Sudah terpasang Ya Kita hidupin Biar kita coba sendiri Atau coba emasnya Bisa juga nanti ya Om Pokoknya coba Coba nama pokok Benro Mari kita tahu Orang ya Om coba Ya Oh ya Oh ya Kan bukulnya setap Ya Kek-kek-kek-kek Kek-kek-kek 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 Tidak ada Oke Oke mat bro Yang nyoba Yang punya sendiri Tapi dari awal Mau jalan Sudah krek-krek Begitu Ini tidak ada Sudah Biasanya begini matro Biasanya ini Baru setat ini Ini bunyi Ini krek-krek-krek Ini tidak ada Mungkin tak puter ya Oke mas bro Pastinya sembuh Kalau kita menggunakan Analisa logika Dan pastinya sembuh Kalau bener itu penyakitnya Oke Kemudian kalau kejadian lagi Berarti kualitasnya Mungkin kualitas barang Atau kualitas Kualitas apa ya Mungkin juga kualitasnya yang masak Yang masak Tapi saya pastikan Ini akan sembuh Karena ada garasnya juga Ya Dan sudah dicoba Sama masnya Oke mas bro Ini adalah Apa namanya itu Suatu cara ya Jika lo penyelingan Mengalami kondisi semacam ini Oke Siapa tahu Bisa bermanfaat Kan Kalau sampai Apa namanya itu Salah penebakan Kan bisa mengeluarkan Duit banyak Mas bro Tapi tidak sembuh-sembuh Oke Seperti CVT Roll Digantin semuanya Tapi tidak sembuh Ternyata pada Ujungnya itu tadi Kausan Maka selalu gunakan logika Selalu gunakan perasaan Setidaknya jauh Dari kesalahan Ya Terima kasih kepada Saudara-saudara aku Yang telah subscribe Like, komen, dan share Video di video kami Semoga bermanfaat Untuk bacakan semua ya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari kami Akhirnya Dik Komersi nyalakan Dik Sampai jumpa